Yo guys, RageJet bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop Ryzen 3 terbaik yang bisa kamu beli di awal tahun 2024. Nah, kita sudah memasuki babak terakhir dari sesi si kubu merah, karena kemarin udah bahas Ryzen 5 dan juga Ryzen 7. Kali ini kita akan membahas Ryzen 3. Di Ryzen 3 ini kita bisa melihat laptop di harga 5 jutaan yang sudah sangat menarik. Apa aja itu? Langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop Ryzen 3 murah terbaik awal 2024. Yang pertama adalah Lenovo Ideapad Slim 1. 5,5 jutaan tapi sudah dapat Ryzen 3 7320U. Otomatis, laptop ini jadi pilihan yang sangat menarik buat kamu yang pengen laptop performa kencang tapi budgetmu menantang. Apalagi spek pendukungnya juga nggak kaleng-kaleng. Mulai dari desain grafis yang magnus AMD Radeon 610M, SSD 256GB M.2 NVMe dan RAM 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel. Wow, speed RAM-nya udah kencang punya ya, 5500MHz. FYI aja, biasanya di 2023 kemarin kita rata-rata RAM-nya ya di 3200MHz, tapi ini udah 5500. Mantap banget. Alhasil, Ideapad Slim 1 jadi laptop Ryzen 3 yang ideal buat berbagai kebutuhan produktif. Mulai dari ngerjain tugas, bikin konten, sampai ngedesain presentasi di kanva. Semuanya dilibas. Mau belajar ngedit juga bisa. Ya, ngedit video Full HD tipis-tipis lah. Kalau mau main game, juga bisa. Berkat Radeon 610M, kamu udah bisa mainin game jaman now seperti Valorant dan Genshin di laptop ini. Yang nggak bisa dimainin itu... Perasaan, bro. Aduh. Yaudah lah. Selain jago dalam urusan mengajar kerjaan, Ideapad Slim 1 juga jadi jagoan buat ergonomis. Bobatnya ringan di 1,38kg dengan tebal di 1,79cm. Desainnya juga kalem-kalem elegan ya. Bikin kita jadi pede bawa laptop ini ketongkrongan. Begitu juga soal baterai. Bisa pede nggak bawa charger karena baterai 42Wh-nya udah bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Oh iya, Ideapad membawa layar 14-inch Full HD TN dengan 62% sRGB. Terakhir, portnya juga udah lengkap dan ada cutreadernya, bos. Laptop Resen 3 murah terbaik 2024 selanjutnya adalah Asus Vivobook Go 14 E14-04FA. Ada Asus di seri Resen 3. Apakah menarik? Nggak. Nggak mungkin nggak menarik. Ada 3 alasan ya. 3 alasan. Satu, Erforma. Jeroannya sebenarnya identik dengan Ideapad tadi. Yakni AMD Resen 3 7320U dengan Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR5 Dual Channel Onboard, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang membuat laptop 5 jutaan ini bisa dianalkan buat berbagai aktivitas. Bikin tugas kuliah, ngedesain di kanva, atau cari jurnal buat skripsi, bisa banget. Ya, sama lah kayak laptop nomor 1 tadi. Bedanya ada di desain laptop ini. Kalau desain Ideapad udah terkesan keren, desain Vivobook Go ini 2x keren. Hadir dengan gaya desain yang sama dengan Vivobook seri 10 jutaan, bikin laptop ini terlihat mahal. Nggak bakal ketebak kalau laptop ini harganya 5 jutaan. Ditambah lagi bobotnya cuma 1,38 kg dengan tebal di 1,79 cm. Beuh, makin-makin dah tuh? Silahkan langsung bawa aja nih ke kampus atau ke tongkolongan. Udah mantep. Atau kamu magar keluar? Ya, nggak apa-apa. Hikmahnya kita bisa manfaatin waktu buat maraton ngedrakor. Dengan berani 42Wh-nya, kita bisa maraton hingga 10 episode. Alias kurang lebih 10 jam. Biar mata nggak sempet, Vivobook Go menghadirkan layar 14 in full HDDN dengan 62% sRGB. Ya, at least nggak bikin sakit mata. Udah cukup nyaman kok buat nonton film atau entertain biasa. Port-nya juga bikin nyaman, lengkap, dan kekinian. Laptop Ryzen 3 murah terbaik 2024 yang ketiga adalah HP 14S EM0014AU. Kamu ngerasa tertarik dengan laptop nomor 1 atau 2 tadi, tapi masih ragu dengan SSD-nya yang cuma 256GB? Well, kamu bisa pertimbangkan laptop nomor 3 ini. Speknya sih sama persis ya. AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 6 10M dan RAM 8GB LPDDR5 5500MHz. Tapi, SSD-nya lebih gede, bos. 512GB M.2 NVMe. Hal hasil kita jadi punya media penyimpanan yang 2 kali lebih besar. Lumayan lah buat menyimpan kenangan mantan. Urusan performa tentu udah sama-sama baik ya. Kerjaan kantor, kuliah, atau hiburan udah lancar di laptop ini. Nggak ada yang begitu menarik, karena emang udah bagus. Kalau mau yang menarik, kita bisa bahas layar HP 14S ini. 14 inch Full HD, 63% sRGB dengan panel SVA. Lagi mencari yang menarik? Kok nggak nemu yang menarik? Udah-udah, nggak usah bingung ya. Kata menarik itu maksudnya adalah panel SVA, yang memang sudah lebih bagus dari TN, tapi belum sebagus IPS. Sesimpel itu. Nah, baterai 41Wh-nya juga menarik, karena bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Bobot laptop ini juga asik di 1,47kg, dan tebal 1,79cm. Port-nya juga lengkap dan kekinian. Laptop Ryzen 3 murah terbaik 2024 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 1 versi Athlon. Benar-benar, sebelum ada yang protes kenapa ini laptop dimasukkan ke seri Ryzen 3 padahal cuma Athlon, sini saya jelaskan. 1. Performa si Athlon Silver 7120U-nya udah cukup bagus. 11.13 lah. 2. Rah Gadget pengen ngasih opsi laptop Ryzen 7000 series yang harganya 4 jutaan aja. Dan inilah jawabannya, Ideapad Slim 1. Meski agak nyeleneh dan harganya 4 jutaan, tapi jangan salah, spek yang dihadirkan bisa bikin kamu sumringah. CPU Athlon 7120U dengan grafis Radion 610M, SSD 256GB M.2, dan RAM 8GB LPDDR5 5500MHz. Sabi kan? Sesabi kalau pakai laptop ini untuk produktivitas. Sebut deh tuh. Ngerjain laporan, bikin hitung-hitungan di Excel, presentasi pakai PPT, atau bikin portofolio cakep di Canva. Laptop 4 jutaan ini, semuanya udah bisa. Bang, kalau ngedit dan nge-game bisa juga nggak? Well, kalau buat ngedit, bisa lah untuk video Full HD, tapi ya tipis-tipis aja. Sama kalau mau memengan game, kayak Valorant CSGO masih bisa. Meski settingannya agak mepet sih, rata kiri. Cuman bisa. Ngomongin layar, Ideapad ini hadir dengan layar 14 in HD TN, 63% XRGB. Nggak ada yang spesial ya, sewajarnya laptop 4 jutaan. Untungnya, baterai 42Wh-nya udah awet, bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Terus, bobotnya juga ringan di 1,38 kg, dengan tebal di 1,79 cm. Portnya juga lengkap, bahkan ada cut readernya. Laptop Residen 3 murah terbaik 2024 yang terakhir adalah Lenovo Flex 3. Wow, aku nggak nyadar kalau laptop Lenovo ada 3 biji di list kali ini. Mungkin di-endorse kali ya. Bukan, bukan. Ini murni karena dari Resetra Gadget, kita ngerasa 3 laptop ini menarik untuk kamu pilih. Apalagi yang ini. Meski ya, si Flex 3 ini agak lain ya, karena dia beda sendiri. Tadi kan kita ngebahas harga 4-5 juta. Dia ini, si Flex 3, 9 jutaan sendiri, bo. Well, buat kamu yang lagi cari laptop Residen 3 dengan layar touchscreen dan bisa diputar hingga 360 derajat, Flex 3 ini jadi make sense buat dipertimbangkan. Speknya juga kenceng kok. Residen 3 7330U dengan Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR4 4266MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ya, sebenarnya nggak begitu kenceng kalau kita blendingin sama laptop selanjutnya lainnya ya. Cuman, layarnya ini yang bikin spesial. Jadi, memang khusus buat kamu yang perlu keunggulan layar touchscreen dan bisa diputar 360 derajat. Tapi bukan berarti performanya jelek ya, tetap bagus kok buat kebutuhan produktivitas dan juga kegiatan ringan hariannya. Oh ya, layarnya ini 14 inch touchscreen WUXGA IPS dengan kecerahan hingga 300 nits. Spek yang udah oke banget buat nonton film. Baterainya juga jumbo, 52,5Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Aspek ergonomisnya juga oke ya, beratnya di 1,55kg dengan tebal di 1,78cm. Terakhir, portnya udah lengkap, pake banget. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 3 yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi. Di sana juga udah ada link pembelian untuk official store atau store terpercaya lainnya. Jadi, kalau mau beli online, silahkan klik aja. Buat yang ada saran, kritik, komen pedas, ataupun hangat atau dingin, silahkan langsung drop di kolom komentar. Like kalau kamu suka, disilai kalau nggak suka, biar kita kayak gadgetin. Dan kita ketemu di konten selanjutnya. Oke, mikir konten lagi apa ya.